Punya apa ya, rasa memiliki bareng-bareng, ini acara bareng-bareng juga kan Dan butuh apa ya, arahan sih buat teman-teman yang masih muda Kami habis ini mau kemana seperti itu Mungkin gitu ya Pak ya Jadi, kalau di ruang saya memang panjang libar karena tidak cuma sendiri didampingi Ada sekretaris, ada bendara, ada koordinator KKM Jadi, koordinator KKM ini tidak bisa hadir karena ada acara Koordinator KKM itu sebenarnya putranya Bu Tuti Tuti Biula Bu NG Maria Bureti M.G. Terus kemudian Rida Itu pulang ke Jakarta jadi tidak bisa hadir Kemudian Ramadhan itu juga ada kegiatan job Kemudian yang O.M. O.M itu Pandu 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 ini juga ada ya pas gini-gini itu banyak job sih Sehingga Seharusnya ada lima orang cuma hadir satu Jadi ketika dipaparkan di Di ruang saya itu Memang dia merencanakan Ada pergelaran Pergelaran Seperti biasanya Klasik Yang formatnya direncanakan ada Rokai Simponi Yang nanti kemungkinan di Konceptrol Yang itu nantinya Personilnya tidak hanya mahasiswa Yang ada di kampus Tapi juga mengharapkan Dari para Halus Baik yang ada di kampus Bagi yang di luar Sehingga ada proses Apa Interaksi dan Pembimbingan Terhadap pengalaman-pengalaman Pengalaman-pengalaman yang sudah diperoleh di lapangan Kemudian juga ada Open Air Dengan James Version Karena sekarang ada jurusan Pop Jazz Ya rencana mereka itu Akan digelar di depan Rektorat Jadi di Apa Boulevard Kemudian juga merencanakan Adanya Festival Keroncong Yang nantinya Ditutup dengan Keroncong Orkestra Yang direncanakan di Plaza Kita sekarang sudah punya Plaza Masem Yang Open Air Yang ada di Sebelah Selatan Jurusan Tari Selain itu Dia menginginkan adanya Suatu Kegiatan Akademis Entah seminar Entah diskusi Yang mana justru Mereka menginginkan juga Ada Masukan-masukan Dari Para alumnus Apalagi terkait dengan Rencana Jurusan Musik Untuk menjadi Fakultas Musik Tentunya mereka Seperti yang sudah diharapkan tadi Kerisuan-kerisan Yang timbul di Para mahasiswa itu Bisa Mendapatkan pencerahan Dari Masukan-masukan Para alumnus Yang sudah Makan asam garang Di Asam garang Di lapangan Ini memang sangat dibutuhkan Nah tentang format Dan bagaimananya Memang dia mengharapkan Nanti yang kerja di lapangan itu HMG Tapi ada Konsultan Ataupun Pernasihat Dari para alumnus Baik dosen Maupun alumnus yang ada Di luar Tiap-tiap Seksinya Seksinya Misalnya ada Seksi Pergelaran klasik Pergelaran jam-jam Kemudian Apa Festival Kemudian seminar Dan pembentukan Alunus sendiri Sehingga Mereka siap Untuk bekerja Siap Untuk diarahkan Nah ini Sebenarnya Kedahadiran dia itu Sekalian Memang Saya yang Minta Dan saya Mohon izin Sama program Ada Ada suatu Silaturohim Bagaimana Tanggapan dari Bapak-bapak Sekalian Selaku Alunus Ini memang Sayangnya Ada Tidak komplit Benarnya Yang di Jogja itu Masih ada Agus Bing Ada Asmoro Kemudian Ada siapa lagi Yang mengambil Memet Memet di Solo Kemudian Budi Wasito Mau datang Juga Jadi hadir Tapi Tidak apa-apa Yang penting Sekarang ada Masukan-masukan Dari Bapak-bapak Ibu-ibu Yang selaku senior Bagaimana Tentang Apa Program Yang dia Mau rencanakan Itu Nah Monggo sekarang Bagaimana Baiknya Mungkin dari Bapak-bapak Bisa memberikan Tanggapan Mulai dari Yang mana Dari Pak Hadi Dari Pak Hadi 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 Yang lebih muda Yang lebih muda Yang lebih muda Yang termuda Terima kasih Pak Taranto Dan teman-teman Kami Pada Pintipnya Setuju Sekali Hanya Kami berpikir Kalau Ini Belum terbentuk Kepanitian Bersama Kalau ini Dari Dari Ini Ini Sebentar lagi Sudah Maret April Ini Waktunya Kelihatannya Agak Agak Pesimis Kalau Enggak Minimal Minimal Itu May atau Juni May Juni Pastinya Kira-kira Juni Lalu Kita targetkan Pembentukan Kepanitian Sebelum Maret Sudah Sudah Oke Kami Siap Membantu Apa Yang Bisa Terima kasih Terima kasih Jadi Ini Langsung Kita Tentang Oke Nanti Bicarakan Ada Lumpulan Sehingga Ada Minimal Pakai Kertas Kapal Ada Bukti Pembicaraan Taruh Sini Jalan Terus Jalan Dua Patri You want Kertas Patri Kami Kertas Kami Balfain Sampai Rumah Error Kepanitian Kepanitian Kemudian Waktu Jadi Biar Nanti Setelah Pertemuan Ini Dia Merembut Dengan HMG Gambaran Kepanitian Itu Memang Nanti Yang Apa Yang Ada Di Lapangan Tentunya HMG Tapi Di Atas Kertas Juga Nanti Ada Konsultan Kemudian Ada Penasehat Jadi Konsultan Dan Yang lalu perencanaan perencanaan dalam hal ini saya memang mohon dosen-dosen yang ada di dalam dulu nanti pada waktu dia membuat perencanaan kelihatan perencanaan sudah apa kelihatan kasarnya nanti beberapa dosen yang ada di kampus biar memudahkan untuk bisa membuat lebih sempurna ketika tidak itu kemudian kami akan mengundang bapak-bapak yang ada di luar kampus supaya dengan sejak awal selalu dilibatkan nanti waktunya terlalu banyak tersisa sehingga tersita sehingga nanti ketika nengrengan sudah hampir sempurna penyempurnaannya tentunya mereka akan menghadirkan bapak-bapak yang ada di luar namun demikian untuk menempatkan personil untuk konsultan sama pembina ini tentunya kami juga akan konsultasi kan ada BA, ada HP tentunya secara IT nanti mengenai waktu memang awal mulanya direncanakan April Pak tapi waktu itu mau diproses Desember ternyata Desember mereka siku januari juga pada liburan nah ketika sekarang sudah masuk Februari baru mulai mungkin ya sekitar itu Pak Mei atau Juni Mei atau Juni sudah nah mereka biar melihat jadwal kegiatan yang ada di kampus terutama kegiatan akademis Pak jangan sampai mencinta kegiatan akademis terima kasih dari Pak Fardy ada dua poin terus mungkin dari siapa Pak Bram Pak Bram nanti gomnya Profesor gomnya nanti setelah semuanya ini mungkin Pak Sur nih tertua Pak Sur iya lu tertua lu ganteng lagi oh iya lu ganteng nah tadi sudah dimulai